Seorang petani di desa Timpak ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di tengah sawah Sabtu 28 Agustus sore. Korban diduga meninggal akibat kelelahan setelah pamit kepada keluarga untuk mencari Abu Sekam. Petani bernama Igusti Putu Sukandia asal Banjarlot Pekan Desa Timpak ditemukan di petak sawah milik Iwayan Mudearse, warga Banjar Munduk Desa Timpak. Kasubagumas Pores Tabanan Ibtu Nyoman Subagia dalam keterangannya Minggu 29 Agustus mengatakan peristiwa itu diketahui pertama kali oleh Ninengah Suharnati. Saat pulang dari mencuci di sungai, warga Banjar Dajan Pekan Desa Timpak itu melihat korban tidur terlentang dalam keadaan sudah meninggal. Saksi menghubungi suaminya Iwayan Mudearse yang kemudian melapor ke perbekal Timpak. Selanjutnya laporan ini diteruskan ke Polsek Kerambitan. Hasil identifikasi anggota Polsek Kerambitan bersama Kepala Puskes Mas Satu Kerambitan, Dr. Imade Sukamarta di TKP tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Diduga korban meninggal akibat kelelahan. Selain itu, berdasarkan informasi pihak keluarga, sebelum kejadian korban sempat menjalani rawat inap di rumah sakit Tabanan. Tim Bali Ekspres melaporkan. Tim Bali Ekspres melaporkan.